Pendekar gelandangan jelit tujuh. Akan tetapi ia tidak merasa sakit, perasaan ngeri dan seram yang mencekam perasaannya waktu itu hampir saja membuat dia lupakan arti kata dari sakit. Paras muka Tiok Yap Chin masih tenang tanpa emosi, katanya dengan suara hambar, kalau cuma telinga hilang separuh, cacat tersebut masih dapat ditutup oleh rambut, tapi bila hidung yang terpapas separuh, wah, jelek sudah wajahmu waktu itu baik, aku akan berbicara, tiba-tiba Kim Lan Hoa berteriak keras-keras. Tiok Yap Chin segera tersenyum dan menurunkan kembali pisau tajamnya dari wajah perempuan itu, ujarnya, asal kau bersedia berbicara terus terang, untayan mutiara itu akan menjadi milikmu padahal sekalipun tidak kujelaskan, seharusnya kalian juga tahu siapakah di Awea? Lantas siapakah dia dia adalah Raja Akhirat yang menghendakkinya wakalian sebelum ucapan tersebut diutarakan habis, tubuhnya telah menerjang ke arah meja, dengan sepasang tangannya ia menggenggam pisau di meja itu, kemudian ditusukan ke dada sendiri. Paras muka atau keberubah hebat, sambil menjambak rambutnya, ia membentak keras-keras, kau tidak lebih cuma seorang pelacur musuk, kenapa kau musti mati lantaran seorang pria wajah Kim Lan Hoa telah berubah menjadi pucat-pias bagaikan mayat, darah kental masih meleleh menodai ujung bibirnya, meski begitu dia masih hidup, ia masih sempat mengutarakan suara hatinya, karena hanya di alas seorang pria sejati, kalian tak lebih cuma segerombolan anak jadah yang lebih rendah martabatnya daripada seekor anjing budukan atau seekor babi. Aku bisa mati deminya, aku, aku sudah merasa gembira sekali dalam ruangan tak kedengaran suara, sedikit suara pun tidak ada. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba toh atau kebertanya, janji yang kau buat dengannya apakah berlangsung malam nanti benar, jawab Tio Kiyap Ching. Kalau begitu, sekarang juga kau harus menyusul ke sana dan aturlah segala persiapan di sekitar tempat itu toh atau kebenar-benar hendak ke situ? Toh atau kemanggut-manggut. Ya, aku ingin bertemu dengannya, ia menyaut. Kemudian ia menjelaskan lebih jauh. Karena aku benar-benar tidak menyangka kalau dalam dunia ini masih terdapat seorang pria yang dapat membuat seorang pelacur mengorbankan selembar jiwanya dengan rela demi menutup rahasianya. Aku ingin tahu sesungguhnya keistimewaan apakah yang dimiliki orang itu Tio Kiyap Ching menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tahu semua keputusan yang telah diambil oleh Toh atau ke selamanya tak dapat dirubah oleh siapapun jua. Tapi Toh atau ke justru bertanya lagi kepadanya, bagaimana pendapatmu Tio Kiyap Ching tidak segera menjawab. Masalah tersebut mempunyai sangkut praut yang amat besar dengan situasi di sekelilingnya, ia tidak boleh teledor atau melakukan kesalahan walau sekecil apapun, dia harus menganalisa serta mempertimbangkannya kembali sebelum mengambil keputusan. Menurut pendapatmu, berbahayakah keadaanku waktu itu, Toh atau ke kembali bertanya. Tio Kiyap Ching termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian pelan-pelan ia menjawab, Selama Biao Chu kakak beradik masih berada dalam cengkeraman kita, mungkin saja ia tak berani bertindak secara gegabah. Soal itu aku pun telah memikirkannya. Tapi bila seseorang sanggup menyuruh seorang pelacur mampus baginya, mungkin saja perbuatan macam apapun sanggup pula dilakukan olehnya. Misalnya perbuatan apa, tanya tuh atau ke. Ada sekelompok manusia, walaupun di hari-hari biasa selalu setia kawan dan berjiwa kesatia, akan tetapi setelah tiba pada saat yang dibutuhkan, seringkali ia tak segan-segan untuk mengorbankan temannya bagi keberhasilan dari tujuannya kapankah saat yang dibutuhkan itu akan tiba di saat ia memutuskan untuk melakukan suatu usaha besar atau ketidak bertanya lebih jauh. Tentu saja ia dapat memahami maksud dari Tio Kiyap Ching, barang siapa sanggup membinasakan dia, maka kejadian tersebut pasti akan merupakan suatu peristiwa besar yang akan menggetarkan seluruh dunia persilatan. Sebelum malam hari menjelang tiba nanti, aku pasti akan membawa seluruh jago terbaik kita untuk berkumpul di gedungnya Hanto Anai-nai. Jago terbaik kita masih dapat digunakan paling sedikit. Masih ada 30 orang belum cukupkah jago-jago sebanyak itu untuk melindungi keselamatan jiwaku, kata Tio atau Ke. Mungkin lebih dari cukup, mungkin juga belum cukup, selama hal ini masih ada kemungkinan membahayakan jiwamu. Aku tak akan berani untuk melakukannya asal mereka semua menghadang di hadapanku, paling sedikit aku kan bisa mengundurkan diri dari sana tapi tujuan sasarannya hanya Tio atau Ke seorang, asal kami sedikit teledor, maka kemungkinan besar dia akan segera turun tangan, serangannya itu mungkin tak bisa ditahan oleh siapapun dia menghela nafas panjang, kemudian terusnya, andai kata Tihau, Harimau Baja, berada di sini, tentu keadaannya sama sekali berbeda jadi maksudmu, aku tak boleh ke sana seandainya tu atau kebersi keras ingin menjumpainya, tentu saja kau boleh pergi ke situ. Cuma, cuma kenapa kita toh tidak mesti membiarkan ia berjumpa dengan Tio atau Ke Tio Yap Ching tidak menjelaskan lebih jauh, dia tahu Tio atau Ke segera akan memahami maksudnya. Barang siapa dapat menangkap macam Tio atau Ke tersebut, jelas hal itu bukan dilakukan secara untung-untungan, ia harus mempunyai kepandaian serta kecerdasan yang lebih orang lain. Betul juga, ternyata Tio atau Ke tidak membuatnya menjadi kecewa, demikian ia berkata, oleh karena ia belum pernah bertemu denganku, maka kita boleh sebarangan mencari seseorang untuk menyaru sebagai diriku guna menjumpainya, sedang aku dengan menyaru sebagai pengikutnya pun sama saja masih dapat bertemu dengannya ya, seandainya dia hendak turun tangan, sebagai sasarannya pasti orang itu, sedang Tio atau Ke sendiri dapat mengundurkan diri dari situ dengan selamat bagus, suatu ide yang sangat bagus, puji Tio atau Ke sambil tersenyum. Tidak bagus, sedikit pun tidak bagus, tiba-tiba seseorang berseru dari luar pintu. Tempat itu merupakan kamar baka dari Tio atau Ke, juga merupakan tempat paling rahasia yang biasanya dipergunakan sebagai tempat perundingan rahasia dengan pembantu-pembantu setianya. Tanpa seijen Tio atau Ke, siapapun tidak berani menerjang masuk ke pintu luar. Tapi orang itu telah berada di luar pintu. Maksud hati Tio atau Ke selamanya tak pernah dibantah oleh siapapun, jika Tio atau Ke sudah mengatakan baik, maka hal itu pasti baik, selamanya tak ada orang yang berani berdebat. Tapi orang itu terkecuali. Selama berada di hadapan Tio atau Ke, hanya orang ini yang berani melakukan perbuatan yang tidak berani dilakukan orang lain, hanya dia pula yang berani mengucapkan kata-kata yang tak berani diucapkan orang lain. Sebab pekerjaan yang dapat dia lakukan bagi Tio atau Ke tak mungkin bisa dilakukan pula oleh orang lain. Begitu mendengar suaranya, dengan wajah berseritol atau kesegera berteriak, Tio telah pulang semangkuk besar mi daging sapi yang masih panas dan mengepulkan asap baru saja dihidangkan, kuahnya kental dan diatasnya ditambah dengan dua butir telur serta dua batang tulang bekut, tampaknya nikmat sekali rasanya. Tapi Akit tidak tahu bagaimanakah perasaan hatinya pada waktu itu. Sudah lama tak pernah ia nikmati makanan selezat ini, bagainya hidangan semacam itu sudah merupakan suatu kenikmatan, dia pun ingin sekali mengajak teman-temannya untuk merasakan pula kenikmatan tersebut. Ia ingin sekali pergi ke rumah Toageo untuk menjumpai Biao Chu dan si boneka. Akan tetapi ia tak berani menyerempet bahaya. Ketika meninggalkan rumah perjudian milik Titau, si kepala baja di atas meja masih bertumpuk uang perak hasil taruhan semalam. Dia hanya membawa pergi setahil perak yang terkecil. Dia harus makan sedikit untuk mengembalikan tenaga dalam tubuhnya, dan dia harus memaksakan diri untuk menghabiskan semangkut mi itu. Warung penjual mi itu kecil, berada di lorong sempit dan sangat gelap. Akit duduk di sebuah sudut ruangan yang paling gelap sambil menundukkan kepalanya, pelan-pelan makan mi. Ia tak ingin melihat orang lain, dia pun tak ingin orang lain melihatnya. Dia hanya ingin menghabiskan semangkut mi tersebut dengan tenang, tetapi ia belum menghabiskan mi itu. Pada saat dia mulai melahap telur yang kedua, tiba-tiba dari atas atap rumah yang terbuat dari papan-papan kayu ulama itu berhamburan segenggam debu yang segera mengotori mangkuk beri sini itu. Menyusul kemudian, kereta ek atap rumah terbuka sebuah lubang besar dan seseorang melayang turun ke bawah, sambil mendekam di belakang tubuhnya ia berbisik lirih. Jangan bergerak, jangan bersuara, kalau tidak ku habisi segera selembarnya wamu akit tidak bergerak pun tidak berbicara apa-apa. Satu-satunya pelayan yang berada dalam warung mi itu berdiri dengan kaki lemas saking takutnya, sebab ia telah menyaksikan sebilah golok yang memancarkan sinar tajam dalam genggaman orang itu, dia pun menyaksikan pula sepasang metu bagaikan binatang buas yang liar dan menggidikan hati. Ya, metu itu seperti metu binatang buas yang sedang diburu-buru oleh pemburu dan terpojok tak sanggup kabur lagi, sebab di balik sinar matanya yang liar terselip juga rasa ketakutan ngeri serta hawa pembunuhan yang menggidikan hati. Kau duduk, pelan-pelan duduk, perintah orang itu lagi kepada pelayan warung mi tersebut, berlagaklah seakan-akan tak pernah menyaksikan sesuatu apapun. Dan pelayan segera duduk di atas sebuah bangku bobrok dan tak berani berkutik, sekujur badannya hampir lemas karena ketakutan. Orang itu lagi-lagi memberi perintah kepada akik, lanjutkan makan mimu itu, makan sampai habis akik melanjutkan kembali daharnya melahap mi sapi di hadapannya. Bakpao yang telah terjatuh ke dalam tinja pun dia makan, apalagi dalam bangkuk nih hanya kejatuhan abdu, sudah barang tentu ia lebih-lebih tak ambil peduli. Ia dapat merasakan ketegangan serta kengerian yang mencekam orang di belakangnya itu, entah apa yang sedang ditakuti orang itu. Tapi dia tak ingin tahu. Setelah menyaksikan laki-laki tinggi besar itu, sebagian besar orang yang berlalu lalang di atas jalan raya segera membungkukan badannya sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah. Dengusan napas orang yang bersembunyi di belakang akik bertambah memburu, bahkan sekujur badannya seakan-akan ikut gemetar tiada hentinya, laki-laki tinggi besar inikah yang sedang ia takuti, siapakah laki-laki kekar itu? Kenapa begitu banyak orang yang jari kepadanya? Akik kembali menundukkan kepalanya sambil mulai makan mie. Di saat ia sedang menundukkan kepalanya itu, seakan-akan dilihatnya laki-laki kekar itu melirik sekejap ke dalam warung mie, sinar matanya terasa begitu tajam bagaikan sambaran petir. Untung dia hanya melirik sekejap, kemudian dengan langkah lebar berlalu dari sana. Pada waktu itulah akik baru melihat bahwa di pinggangnya tergantung seutas tali, pada ujung tali itu terikatlah enam orang manusia. Pakaian yang dikenakan ke enam orang itu sangat perlente dan mewah, bahkan ikat pinggang, topi, sepatu dan kaskaki pun merupakan benda-benda mewah yang mahal harganya. Akan tetapi raut wajah ke enam orang itu sudah babak belur, ada yang matanya bengkak, hidungnya berdarah, bahkan ada pula tangan dan kakinya patah, namun orang-orang itu bagaikan anjing jinak dengan tenangnya mengikuti helaan tali laki-laki tersebut kemanapun ia pergi. Menanti ke enam orang itu sudah berlalu, orang yang bersembunyi di belakang akik baru menghembuskan napas lega, genggamannya pada gagang golok ikut mengendor. Tiba-tiba akik bertanya, apakah orang-orang itu adalah sahabatmu tutup mulut, dengan marah orang itu malah membentak. Akik tidak membungkam, sebaliknya malahan berkata lagi, kalau kau memang berhasil melarikan diri, kenapa tidak kau tolong pula rekan-rekanmu itu belum habis ucapan tersebut diutarakan, matik golok telah ditempelkan di atas tengkuknya, menyusul kemudian dengan marah orang itu mengancam, jika kau berani bersuara lagi, segera ku cabut selembar jiwamu belum lagi ucapannya itu selesai diucapkan, kembali ada seseorang menyambung dengan suara dingin, sekalipun kau tidak bersuara, aku tetap menginginkan selembar jiwamu itu laki-laki tinggi besar yang tampak dengan jelas telah keluar dari pintu warung, tiba-tiba telah berjalan kembali, dan secara tiba-tiba ia telah berdiri di hadapan akit. Sepasang matanya memancarkan serentetan sinar yang lebih tajam dari petir, tulang jidatnya tinggi menonjol keluar, hidungnya mancung seperti elang dan mulutnya sangat lebar. Sambil menundukan kepalanya akit masih melanjutkan santapannya untuk melahapmi itu. Tiba-tiba orang yang bersembunyi di belakangnya itu menempelkan goloknya di tengkuk orang, lalu ancamnya, jika kau berani turun tangan, akan kubunuh orang ini lebih dahulu. Kalau orang itu kau bunuh, maka aku tak akan membunuh dirimu, jawab laki-laki tersebut tenang. Kemudian dengan suara yang lebih berat dan seram ia menambahkan, paling sedikit akan kusuruh kau hidup tiga tahun lebih lama, agar kau merasakan tiga tahun siksaan hidup akit masih saja menundukkan kepalanya sambil makan mie. Mendadak orang yang bersembunyi di belakangnya itu melompat ke muka, goloknya secepat sambaran kilat langsung dibacokan ke atas batok kepala laki-laki kekar itu. Laki-laki tersebut sama sekali tidak bergerak, kepalanya juga tidak bergerak, tangannya hanya dijulurkan ke muka dan tahu-tahu pergelangan tangan orang itu sudah tergenggam. Kreeg, tulang pergelangan tangan orang itu segera remuk dan Traaang, golok dalam genggamannya terjatuh ke tanah, menyusul kemudian orang itu ikut berlutut ke tanah. Ditatapnya kemudian orang itu dengan dingin, lalu laki-laki tadi berkata dengan dingin, mau ikut aku tidak saking sakitnya air mata pun ikut bercucuran membasai wajah orang itu, ia menganggukan kepalanya berulang kali. Aku mau ikut. Aku mau ikut laki-laki itu tertawa dingin, sebelum menyeratnya keluar dari warung, tiba-tiba ia berpaling dan melotot kepada Akit. Akit masih menundukkan kepalanya sambil makan mie. Tiba-tiba laki-laki itu tertawa dingin sambil mendesis, Saudara, pandai benar kau menahan diri Akit sama sekali tidak mendongakan kepalanya, dia hanya berkata, aku lapar sekali, aku hanya ingin makan mie kembali. Laki-laki itu melotot ke arahnya sekian lama, akhirnya berpaling kepada pelayan warung tersebut sambil berkata, masukkan ongkos mie itu ke dalam rekeningku baik, jawab Seng pelayan cepat sekali. Terima kasih, Akit mendesis. Tidak usah pada ujung tali telah bertambah lagi dengan seorang manusia, tujuh orang diikat menjadi satu dengan seutas tali, keadaan mereka mirip sekali dengan segerombolan anjing yang dituntun oleh seorang manusia. Akhirnya Akit menghabiskan semangkut mie daging itu. Setelah kenyang ia baru bangkit berdiri dan berjalan ke hadapan pelayan warung itu seraya bertanya, siapakah orang itu rupanya rasa kaget di hati pelayan itu belum hilang, ia balik bertanya dengan suara gemetar, orang yang mana orang yang barusan membayarkan rekening miku. Pelayan tersebut segera celingukan ke sana kemari, kemudian sambil merendahkan suaranya, ia berbisik, dia adalah seorang manusia yang paling susah dilayani siapa namanya Tihau, si harimau baja, badannya lebih keras dari baja dan sikapnya lebih garang daripada si ekor harimau akit tertawa getir, dibalik tertawanya itu terseliplah nada mengejek yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Orang yang dapat menuntun tujuh ekor serigala bagaikan menuntun anjing, tentu saja ia akan lebih garang daripada si ekor harimau tiba-tiba suara pelayan itu semakin direndahkan bisiknya lagi, kau kenal dengan dia tidak? Aku tidak kenal senyuman di ujung bibirnya berubah semakin aneh, pelan-pelan lanjutnya lebih jauh, tapi aku tahu, bahwa dengan cepat kami akan segera berkenalan Tihau telah pulang sekarang ia berdiri di hadapan Tuh atau Ke, meskipun pinggangnya ditekuk dalam-dalam namun sikapnya menunjukkan kesombongan serta rasa hormatnya yang tak mungkin dibuat-buat. Ia sombong karena dia telah menyelesaikan suatu pekerjaan besar bagi orang yang dihormatinya. Kau telah kembali jauh lebih awal daripada apa yang kami bayangkan semula, demikian Tuh atau Ke berkata. Ya, karena gerombolan serigala itu sesungguhnya bukan serigala, melainkan hanya anjing-anjing budukan, jawab harimau baja. Tuh atau Ke segera tersenyum. Selama berada di hadapanmu, sekalipun mereka benar-benar seekor serigala juga akan berubah menjadi seekor. Anjing T.H.O. ikut tertawa, ia bukan seorang manusia munafik, ia suka mendengarkan pujian orang lain, terlebih pujian dari Tuh atau Ke-nya yang paling dihormati. Dimanakah gerombolan anjing-anjing itu sekarang? Kembali Tuh atau Ke bertanya. Enam ekor anjing mati sudah ku berikan kepada serigala, sedang tujuh ekor anjing hidup telah ku bawa pulang. Sekor pun tidak ada yang terlepas. Sebenarnya di tengah jalan tadi ada seekor di antaranya yang hampir saja lolos, aku tidak menyangka kalau dalam celananya masih tersembunyi. Sebilah golok dimanakah golok itu sekarang? Sekarang golok itu sudah kutusukan ke dalam lubang pantatnya, atau keterbahak-bahak setelah mendengar perkataan itu. Ia paling suka dengan kera kerja T.H.O. Karena kera kerjanya beraneka ragam, semua tindakan yang dilakukan T.H.O. selalu paling langsung, paling sederhana dan paling manjur. Siapa yang hendak kau temui tadi? Tiba-tiba T.H.O. bertanya. Dia bernama Akit. Akit aku tahu nama tersebut pasti belum pernah kau dengar, sebab hak kekatnya itu bukan nama aslinya, dan lagi ia paling suka kalau orang lain menganggapnya sebagai seorang manusia yang tak berguna padahal ia berguna sekali bukan saja berguna, bahkan mungkin saja sangat ternama, sebab seringkali ada sementara orang yang tak ingin orang lain menyebut nama aslinya lantaran nama tersebut terlampau ternama dalam dunia persilatan T.H.O. dapat memahami maksud ucapan tersebut, karena ia sendiri pun demikian, ia sudah puluhan tahun menyembunyikan nama aslinya. Sebenarnya kami telah berjanji akan berjumpa muka malam nanti, tapi Siow Yap khawatir aku ketimpa musibah, kata T.H.O. atau ke lagi. T.H.O. segera tertawa dingin. He-heh, 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 nyali Siow Yap selamanya memang lebih kecil daripada selembar daun kau tak dapat menyalahkan dia, bila seorang bisa melakukan pekerjaan dengan teliti dan berhati-hati, tak akan ia jumpai hal-hal yang kurang menyenangkan hati T.H.O. Yap Ching selama ini hanya sebagai seorang pendengar setia, ia hanya tersenyum belaka. Menunggu T.H.O. sudah tidak bersuara lagi, ia baru berkata, pada waktu itu mau tak mau aku harus bertindak lebih berhati-hati, sebab H.O. Uto aku belum pulang kemari bagaimana sekarang? T.H.O. bertanya. Sekarang tentu saja berbeda ia masih saja tertawa, tapi suara tertawanya membuat orang yang mendengarkan menjadi tak enak badan, katanya lagi. Sekarang apabila T.H.O. atau keingin bertemu dengan seseorang, asal H.O. Uto aku mau turun tangan, dengan segera orang itu berhasil ditangkapnya kau kira aku tidak sanggup, seru T.H.O. Uto aku sendiri pun tak sanggup, lantas siapakah manusia di dunia ini yang sanggup melakukannya sepasang kepalan T.H.O. Uto lah menggenggam kencang. Kau sudah lelah, tiba-tiba T.H.O. atau keberkata. Kepada T.H.O. Yap Ching kembali ujarnya, kini T.H.O. Uto lah pulang, tak ada salahnya kalau kau pulang dulu dan tidurlah barang dua jam baik seandainya di atas pembaringanmu ada orang sedang menunggumu untuk menemani kau tidur, kau pun tak usah kaget, lebih-lebih lagi tak usah sungkan-sungkan baik tidak terbatas siapapun orang itu baik T.H.O. Yap Ching segera mengundurkan diri, ia tidak bertanya siapakah orang itu, dia pun tidak menanyakan yang lain. Setiap ucapan T.H.O. atau ke selamanya ia hanya menuruti tanpa membantah, ia pun tak pernah banyak bertanya. Hingga T.H.O. Yap Ching keluar dari pintu ruangan, T.H.O. Uto masih mendelik ke arahnya, sepasang kepalanya masih tergenggam kencang-kencang sehingga otot-otot hijaunya pada menonjol keluar, biji matanya ikut berputar dengan liar. Sebagian besar orang yang kebetulan menyaksikan biji matanya berkeliaran liar, biasanya mereka akan menyingkir jauh-jauh, bahkan semakin jauh semakin baik. T.H.O. atau kemengawasi biji matanya yang berkeliaran itu tajam-tajam, tiba-tiba ia bertanya, sudah berapa lama kau mengikuti aku 5 tahun belum? Belum 5 tahun? Yang tepat adalah 4 tahun 9 bulan 24 hari biji matah, T.H.O. Uto tidak jelalatan lagi, sinar kagum dan hormat segera memancar keluar dari balik matanya, ia tak menyangka kalau T.H.O. atau ke dapat mengingat-ingat segala persoalan kecil itu sedemikian jelasnya, biasanya orang yang memiliki daya ingatan yang bagus, selalu akan mendatangkan perasaan kagum dan hormat bagi orang lain. T.H.O. atau ke kembali bertanya, tahukah kau sudah berapa lama si Yawiyah mengikuti diriku? Ia jauh lebih lama daripada ku benar, ia sudah 6 tahun mengikuti aku, tepatnya 6 tahun 3 bulan 13 hari T.H.O. Uto tidak berani bersuara. Kembali T.H.O. atau ke bertanya, selama kau mengikuti diriku, sudah 47 laksa uang perak yang kau hamburkan dan 79 orang perempuan yang kau cicipi, tapi dia T.H.O. tidak tahu. Aku telah memberitahu kepada kasir, bahwa berapapun yang kalian berdua gunakan, aku akan melayani terus, tapi dalam 6 tahun ini seluruhnya dia hanya menggunakan uang sebesar 3.000 tahil perak. T.H.O. si harimau baja berusaha menekan sabar, tapi akhirnya meledak juga kesabarannya itu. Dia berseru, maklumlah tahu ke, ada orang yang pandai menghamburkan uang, tapi ada pula yang tidak mampu dia pun tidak mempunyai perempuan, kembali T.H.O. atau ke berkata. T.H.O. Uto kembali bersabar agak lama, toh akhirnya ia tak tahan juga, kembali serunya, siapa tahu kalau hal ini disebabkan dia pada hakikatnya bukan seorang pria jantan akan tetapi pekerjaan yang ia lakukan bagiku tidak bisa dikatakan lebih sedikit dari apa yang telah kau kerjakan untukku T.H.O. Uto tak mau mengakuinya, tapi dia pun tak berani menyangkal. Kembali toh atau ke berkata, pekerjaan yang ia lakukan bagiku bukan termasuk pekerjaan yang dapat mengangkat nama atau memopulerkan nama baiknya, dia tak suka uang dan tak mau main perempuan pula, coba pikirlah apa yang ia tuju selama ini T.H.O. Uto lebih-lebih tak berani membuka suara. Kecuali nama, kekayaan dan perempuan, masih ada perbuatan apalagi di dunia ini yang bisa menggerakan perasaan seorang pria, tanya toh atau kelebih lanjut. T.H.O. Uto mengetahuinya, tapi ia tak berani mengutarakannya keluar. Itulah kekuasaan, akhirnya toh atau kemengucapkannya sendiri. Apabila seorang pria telah berhasil memegang tampuk kekuasaan, apapun yang diinginkan dapat segera diperoleh, apalagi yang merisaukan hatinya. Apapun tidak ia inginkan, kata toh atau ke lagi, siapa tahu karena dia hanya mengincar kedudukanku ini. Mencorong sinar tajam dari balik matu, T.H.O. Uto, katanya, asal toh atau kemengucapkan sepatah kata, setiap saat aku dapat membekuk batang leher keparat itu kau yakin sanggup membekuk batang lehernya aku, aku tahu akan kepandayan silatmu, aku pun tahu banyak orang kenamaan yang pernah keok di tanganmu selama ini, kata toh atau ke. T.H.O. Uto tidak menyangkal, ia pun tidak menunjukkan perasaan puasnya. Selama enam tahun ini, belum pernah kuutus siowia pun untuk turut serta dalam suatu gerakan atau suatu operasi, karena aku sendiri pun selalu menganggap bahwa ia adalah seorang manusia yang tidak memiliki kepandayan silat, ucap toh atau kemenyengir. Pada dasarnya ia memang tidak memiliki kepandayan apa-apa keliru. Keliru. Kau keliru, aku pun keliru. Oh iya, si macan baja kurang percaya. Ya, hingga hari ini aku baru tahu bahwa dia pun seorang jago silat kelas satu jago silat macam apakah dia itu tidak tahan T.H.O. Uto bertanya, toh atau ke pernah menyaksikan ia mempergunakan goloknya ya, hari ini aku baru menyaksikan sendiri, kepandayannya ia mempergunakan golok jauh lebih bagus dari kepandayan golok manapun yang pernah ku jumpai selama ini, metu golok baru saja berkelebat, separuh telinga Kim Lan Hoa telah tersayat kutung menjadi dua. Bukan cuma cepat saja gerakan goloknya, lagi pula sangat tepat dan mantap, tapi hingga kini dia selalu menyembunyikan kepandayan lihainya itu, mungkin saja hingga kini dia masih menganggap aku tidak mengetahuinya sesudah tersenyum, kembali ujarnya, tapi dia pun keliru besar, sekalipun aku tak pernah makan daging babi, paling tidak aku toh pernah menyaksikan babi yang sedang berjalan senyumannya masih begitu tenang, begitu santai, seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu apapun. Tihau mulai gusar, agak kesal ia setelah mendengar kata-kata tersebut, katanya kemudian, aku bukannya tak pernah bertemu dengan orang yang pandai memergunakan golok aku tahu jago-jago lihai yang berasal dari Ngoho Utoanbuntu, golok sakti panca harimau pemutus nyawa, Bansin Tu, Jit Yow Tu dan Tai Hengkwai Tu, semuanya pernah keok di tanganmu, paling tidak jumlahnya telah mencapai 2 sampai 30 orang lebih. Ya, termasuk Hwi Long Tu, golok serigala terbang, Kang Tiong yang kubekuk hari ini, jumlahnya persis mencapai 30 orang. Aku pun tahu bahwa kau pasti masih sanggup untuk melenyapkan dari muka bumi setiap waktu, setiap saat aku sanggup melaksanakan tugas ini, tapi sekarang masih belum perlu mengapa. sebab aku tahu paling tidak hingga kini ia masih belum berniat untuk mengkhianati diriku bila harus menunggu sampai itu atau kemengetahui hal ini, aku khawatir waktu itu keadaan sudah terlalu lambat. Tidak, tidak mungkin terlalu terlambat. Kenapa? Sebab dia pun seorang pria, bagaimanapun macam pria tersebut, biasanya ia tak akan sanggup menyimpan rahasia hatinya. Apabila berada di hadapan perempuan yang disukainya di atas meja kecil terletak sebuah pot bunga, dalam pot ada beberapa kuntum bunga, dipetiknya sekuntum lalu diciumnya sebentar, kemudian katanya kembali, jika perempuan itu cukup pintar, dan lagi seringkali berada di sisi pembaringannya, maka sekalipun tidak ia katakan, perempuan itu pun akan mengetahuinya juga masa ada perempuan yang disukainya tentu saja ada siapa kiling to atau ketau bahwa T.H.O.U. pasti tidak kenal siapakah kiling tersebut, maka ia menjelaskan lebih jauh, kiling adalah perempuan yang mempunyai tahil alat pada ujung bibirnya dan kubawa pulang dari C.H.O.U. itu T.H.O.U. memang bukan termasuk orang bodoh, ia segera paham, oh, dan dia pula perempuan yang sedang menantinya tidur pada malam nanti di atas pembaringannya to atau ketersenyum, ia tahu dia telah membuat T.H.O.U memahami dua persoalan, T.H.O.U adalah seorang manusia yang tidak gampang dihadapi, ia tak akan mengizinkan orang lain membohonginya, orang yang benar-benar dipercaya T.H.O.U dan betul-betul menjadi orang kepercayaannya hanya T.H.O.U seorang. Ia tahu hanya mengandalkan dua hal tersebut sudah cukup untuk memperoleh imbalan berupa kesetiaan T.H.O.U terhadapnya. Sambil tersenyum ia memejamkan matanya, diam-diam T.H.O.U telah mengundurkan diri, ia percaya sehari mau baja ini pasti mempunyai akal bagus untuk menghadapi Akit. Selain itu dia pun tahu bahwa T.H.O.U pasti pergi menjumpai T.H.O.U, tangan baja, ayang untuk menanyakan kera apa yang telah dipergunakan Akit. Dikala mengerjakan tugas lain, meskipun orang ini seringkali menunjukkan sikap serta kera kerja yang gegabah dan sembrono, akan tetapi bila bertemu dengan musuh yang tangguh dan liai, maka ia akan berubah jauh lebih cerdik, jauh lebih cekatan dari siapapun jua. Sejak angkat nama pada 10 tahun berselang, jarang sekali korbannya bisa lolos dalam keadaan selamat. Walaupun T.H.O.U sedang memejamkan matanya, seakan-akan ia menyaksikan Akit roboh terkapar di ujung pedang T.H.O.U dan sedang bermandikan darah kental sendiri. Bab 9. 2. Ruangan itu nyaman dan bersih. T.H.O.U atau ketak pernah menelantarkan atau mencemoh anak buahnya, ayang pun belum kehilangan nilai keseluruhan dari kepentingannya untuk melaksanakan suatu tugas. Hanya saja tangannya masih dibalut, apalagi sakitnya setengah mati. Sewaktu T.H.O.U masuk ke dalam ruangan, ia sedang berbaring di atas pembaringan, ia berharap Honto Anainai bisa mencarikan seorang perawan baginya untuk menghilangkan kekesalannya selama ini. Tapi dia tahu, orang yang masuk ke dalam kamarnya sekarang pastilah T.H.O.U. Selamanya hanya T.H.O.U seorang yang berani memasuki kamarnya tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Kendatipun ia merasa sangat tidak puas terhadap sikapnya ini, namun ketidakpuasannya itu tidak pernah diutarakan kepada siapapun. Ia membutuhkan seorang sahabat macam T.H.O.U, terutama dalam keadaan seperti ini, teman semacam itu lebih-lebih lagi dibutuhkan, kendatipun demikian, seandainya T.H.O.U mati, dia pun tak akan melelahkan setitik air matapun. Dengan pandangan tajam T.H.O.U mengamati tangannya yang dibungkus rapat oleh kain putih itu, kemudian sambil mengernyitkan dayi tegulnya, parahkah lukamu itu ayong hanya bisa tertawa getir? Tentu saja luka yang dideritanya amat parah, bahkan mungkin lengannya tak bisa dipergunakan lagi selamanya, tapi tentang soal ini, dia harus merahasiakan sebaik-baiknya. Ia tahu T.H.O.U atau ketak akan memelihara seorang manusia tak berguna yang sudah tak ada harapannya dalam suatu jangka waktu yang lama. Siapakah yang telah melukaimu? T.H.O.U mulai membuka pembicaraan. Ia mengatakan dirinya bernama Akit, Akit yang tak berverguna tapi ia telah melukai dirimu, membinasakan T.H.O.U yang tertawa getir. Mungkin ia tak berguna dalam hal lain, tapi ilmu silatnya jelas sangat berguna dengan benda apakah ia melukai dirimu dengan apa lagi? Tentu saja menggunakan tangannya sebenarnya dia ingin mengatakan dilukai dengan sebuah benda yang terbuat dari besi, tapi ia tak berani berbohong, sebab masih terdapat banyak orang yang menyaksikan peristiwa tersebut dengan metu kepalanya sendiri ketika itu. Sepasang alis metu, T.H.O.U yang tebal berkenyit semakin kencang. Ia tahu ilmu silat ayong terutama dalam hal telapak tangan bajanya mempunyai kesempurnaan yang meyakinkan. Bukan suatu pekerjaan yang gampang bila seseorang ingin melukai telapak tangan bajanya hanya mempergunakan tangan telanjang. Aku tahu kau pasti ingin bertanya kepadaku ilmu silat apakah yang telah ia gunakan, kata Ayong. T.H.O.U mengakuinya, sebab ia memang bukan datang untuk menjenguk si sakit. Sayang aku sendiri pun tidak tahu, ilmu silat dari aliran manakah yang telah ia pergunakan hawa gusar memancar keluar lewat sorot metu, T.H.O.U. Katanya, sudah hampir 2-30 tahun kau melatih ilmu silatmu, tidak sedikit pula manusia yang telah kau bunuh, selama dalam dunia persilatan reputasimu cukup baik, tapi sekarang orang lain telah menghajarmu sedemikian rupa, sebaliknya kau malah tidak tahu dengan ilmu silat apakah orang melukai dirimu serangannya terlampau cepat, hingga sulit diikuti dengan pandangan mata, keluh Ayong. T.H.O.U tertawa dingin, tiba-tiba ia mencengkeram tangan Ayong yang terluka dan melepaskan kain pembalut tangannya itu. Hei, mau apa kau? Ayong segera menegur dengan paras muka berubah hebat. Aku ingin memeriksanya Ayong segera tertawa paksa. Sebuah lengan yang sudah rusak, masa ada yang menarik untuk dilihat, katanya. Ada menurut tabib dari Chiang Potong, mereka telah membalutkan tanganku ini sebaik-baiknya, ia minta kepadaku agar dalam 2 hari ini jangan sekali-kali menyentuhnya. Telur busuk maknya, damperat T.H.O.U. Terpaksa Ayong menutup kembali mulutnya, sebab kain pembalut yang membalut tangannya kini sudah terlepas semua. Menyaksikan telapak tangannya itu, paras muka T.H.O.U. ikut berubah hebat. Telapak tangan baja yang pernah dilatih selama hampir 20 tahun, kini boleh dibilang sudah hancur remuk dan tak ketolongan lagi. Tangan itu jelas dihancurkan dengan hanya menggunakan 3 batang jari tangan, sebab pada punggung tangannya masih tertinggal 3 bekas jari tangan yang berwarna semu hitam. Ilmu silat apakah yang sesungguhnya dilatih oleh akhid yang tak berguna? Tiba-tiba T.H.O.U. menghela nafas panjang, ujarnya, bagaimanapun juga, kita masih terhitung bersahabatnya, sejak dulu sampai sekarang kita memang bersahabat, Ayong menimpali sambil tertawa paksa. Sebab itu kau tak usah khawatir, aku tak akan memberitahukan peristiwa ini kepada siapapun peristiwa apa, suara tertawa Ayong kedengaran makin dipaksakan. Sejak kini tanganmu sudah cacat seumur hidup dan tak bisa dipakai lagi, senyuman Ayong segera membeku, kelopak matanya menyusut dan wajah-wajahnya berubah menjadi pucat pias. Sayangnya, sekalipun aku telah merahasiakan peristiwa ini bagimu, cepat atau lambat atau kepasti akan mengetahuinya juga, sebab itu, lebih baik susunlah rencana baru untuk menghadapi kehidupanmu di masa mendatang Ayong tertunduk lemas, tiba-tiba ia berteriak dengan suara lantang, aku masih tetap dapat membunuh orang bagi tol atau kewalaupun hanya memergunakan tangan sebelah Tihau tertawa dingin. Membunuh manusia macam apa? Membunuh manusia yang lebih tak berguna daripada dirimu dari sakunya dia ambil keluar setumpuk uang kertas, lalu tanpa dihitung lagi diangsurkan kehadapan Ayong, katanya, cepat atau lambat uang ini pasti kau butuhkan, baik-baiklahkah simpan dan tak usah digunakan terlalu rayal. Selesai mengucapkan kata-kata itu, tanpa berpaling lagi ia keluar dari ruangan tersebut. Ketika Tio Kiyap Ching masuk ke ruangan, uang kertas itu masih tergeletak di atas pembaringan. Ayong masih memandang tumpukan uang kertas itu dengan mat mendorong dan wajah termangu. Aku datang khusus untuk menengok keadaan penyakitmu, kata Tio Kiyap Ching dengan lembut, secara kebetulan juga ku dengar pembicaraan kalian kau telah mendengarnya. Itu memang lebih baik bagaimanapun juga ia memang masih cukup baik sikapnya kepadamu, Tio Kiyap Ching menambahkan. Ya, ia memang bersikap baik kepadaku, bahkan baik sekali, maka dia suruh aku menyimpan baik-baik tumpukan uangnya itu. Tiba-tiba ia tertawa tergelak, haaah, 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 disimpan untuk apa? Memangnya aku akan pergunakan sedikit uang busuknya itu untuk berdagang kecil-kecilan? Atau membuka sebuah kedai kecil penjual daging sapi seperti orang gila ia tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba disambarnya uang di pembaringan itu dan dibantingnya keras-keras di atas tanah. Kemudian ia menjatuhkan diri ke atas pembaringan dan menangis terseduh-seduh. Tio Kiyap Ching cukup memahami perasaannya ketika itu, ia membiarkannya menangis sekian lama, kemudian baru berbisik dengan lembut, kau tak usah khawatir, baik-baiklah merawat lukamu, apapun yang bakal terjadi, aku pasti akan carikan akal bagimu untuk menghadapinya. Tio Kiyap Ching menghidup kuah jinsom dari sebuah tangan yang hangat, halus dan lembut. Pelan-pelan ia menghirup kuah tersebut dua tegukan, lalu bertanya, di mana Kiyap Ching sudah pergi ke tempat tinggalnya Yap Sian Seng? Apakah Yap Sian Seng telah melakukannya? Mereka telah mengadakan hubungan satu kali to atau ke tersenyum. Ia percaya Tio Kiyap Ching tak akan berani membangkang perintahnya, perintah apapun yang diturunkan to atau ke kepada seseorang, belum pernah ada yang berani membangkangnya. Maka to atau ke kembali bertanya, di mana Tio Ia sedang keluar tidak bilang mau kemana katanya dia akan menengok ayang, tapi sekarang mungkin Ia sedang menuju ke gedungnya hantau anai-nai to atau ke mengerutkan dahinya, tapi dengan cepat Ia mengerti maksud dan tujuannya melakukan tindakan tersebut. Tentu saja Ia bukan pergi mencari perempuan, ketika Akit muncul dalam kota untuk pertama kalinya, Ia muncul di gedung milik hantau anai-nai. Untuk menyelidiki asal-usul Akit, tentu saja Ia harus mencari hantau anai-nai, sebab paling tidak apa yang diketahuinya tentang Akit akan jauh lebih banyak bila dibandingkan orang lain. Ia biasa berpikir sampai ke situ, hal ini membuktikan bahwa persiapan yang dilakukan THOU jauh lebih teliti dan sempurna dibandingkan sebelumnya. Maka tertawa to atau kepun jauh lebih cerah, jauh lebih riang. Sekarang setiap persoalan telah berada di bawah pengaruhnya, setiap orang telah berada dalam cengkeramannya. Perduli siapapun yang berani mengganggunya, perduli siapapun berani membohonginya, jangan harap mereka dapat lolos dari hukumannya. Hukuman yang Ia jatuhkan selamanya adil, tapi cukup mengerikan. THOU duduk di hadapan hantau anai-nai sambil menatap matanya tajam-tajam. Ketika Ia merasa bahwa sinar mabuk yang terpancar keluar dari matanya sudah jauh berkurang, pelan-pelan Ia baru berkata, kau seharusnya tahu kenapa aku datang kemari. Hantau anai-nai membicinkan sepasang matanya sehingga tinggal satu garis. Sahutnya, aku tahu tugas yang kau kerjakan kali ini cukup payah. Kebetulan saja aku menerima kiriman barang baru di antaranya ada seorang masih asli dan orisinil. Aku bukan datang untuk mencari perempuan. Oh, jangan-jangan selera HOU to ayah belakangan ini sudah mengalami perubahan dan kau ingin mencari orang lelaki untuk mencicipinya paras muka. THOU berubah membesi, katanya dengan dingin. Jika kau masih mabuk, aku mempunyai care untuk membuatmu menjadi sadar kembali. Senyuman yang menghiasi ujung bibir hantau anai-nai segera berubah membeku. Sekarang apakah kau sudah sadar kembali, tegur THOU kemudian. Ya sekarang tentunya sudah kau ketahui siapakah yang sedang ku cari orang yang sedang kau cari. Pastilah akit, akit yang tak berverguna konon. Ia pernah bekerja di sini dan keluar dari tempat ini ya. Ia memang pernah mengendon beberapa waktu di tempatku ini. Ia datang dari mana siapapun tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Ketika sampai di sini ia sudah mabuk hebat. Ia mabuk sampai beberapa hari lamanya dan dalam keadaan tidak sadar THOU menatapnya tajam, menatap hingga ia merasa bahwa perempuan itu bukan lagi berbohong. Pertanyaan baru dilanjutkan, secara bagaimana kau telah menerimanya bekerja di sini aku menerimanya lantaran dia tak punya uang untuk membayar rekening. Dan lagi kelihatannya ia cukup mengibalkan hati orang ditambah lagi ia masih muda, tampangnya cakep lagi, sambung THOU menyindir. Agak merah jengah selembar wajah honto anai-nai, serunya dengan cepat, sekalipun dia tampan, tapi aku sama sekali tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya ya, tentu saja tiada hubungan sebab ia sama sekali tidak tertarik kepada muhonto anai-nai menghela nafas panjang. Aaai, jangankan aku, perempuan yang lebih cantik dan bahenol pun tidak merangsang gairahnya, ia sepertinya tidak tertarik sama sekali oleh perempuan macam apapun selama berada di sini pekerjaan agak istimewa apakah yang pernah ia lakukan, kembali THOU bertanya. Setiap pertanyaan ia ajukan dengan amat cepat, ini menunjukkan bahwa sebelumnya semua pertanyaan tersebut telah disusun olehnya secara cermat dan teliti. Namun honto anai-nai mau tidak mau harus memikirkan dahulu sebelum menjawab, karena ia tahu hanya sepatah kata saja salah berbicara maka akibatnya akan mempengaruhi selembar jiwanya sendiri. Sesungguhnya ia tidak melakukan suatu pekerjaan istimewa selama berada di sini, demikian jawabnya kemudian, apa yang dilakukan tidak lebih hanya mencucikan mangkuk buat kami, mengambilkan air teh, tiba-tiba ia teringat akan sesuatu pekerjaan yang agak istimewa, segera tambahnya, ia pun telah mewakiliku untuk menerima beberapa kali tusukan pisau. Siapa yang melakukan tusukan tersebut agaknya saudara cilik dari si kusir kereta akib telah membunuh mereka tidak? Ia sama sekali tidak melancarkan serangan balasan tiba-tiba ke lopak mata, THO menyusut menjadi kecil sekali, serunya tertahan, masa ia hanya berdiri belakang sambil menerima tusukan-tusukan pisau setan cilik itu ya? Jangan kan membalas, bergerak sedikit pun tidak biji matah, THO mulai melompat. Dikala biji matahnya sedang melompat, bukan berarti dia hendak membunuh manusia, kadangkala hal ini merupakan pertanda jelek bagi dirinya sendiri. Ia dibesarkan dari lingkungan yang miskin dan serba kekurangan, semenjak kecil ia sudah berkeliaran di antara kaum berandal dan pencoleng-pencoleng kota, tentu saja ia pernah merasakan tusukan pisau orang. Sebelum ia merasakan tusukan yang pertama, biji matahnya telah melompat pula seperti kali ini. Karena waktu itu dia telah berani menantang Lotoa yang berkuasa di wilayah tersebut, ia tahu bahwa dirinya akan berhadapan dengan seorang musuh tangguh yang sangat menakutkan. Kini lompatan biji matahnya hampir sama seperti lompatan yang pernah dirasakan ketika itu, sebenarnya manusia macam apakah yang akan dihadapinya kali ini, dia adalah seorang jago tangguh yang sanggup mengetuk hancur telapak tangan baja ayong dengan ketiga buah jari tangannya, tapi mengapa dia hanya berdiri di sana saja untuk menerima tusukan-tusukan pisau dari setan-setan cilik itu, kenapa ia harus merasakan penderitaan, penghinaan serta rasa malu yang sesungguhnya tak usah ia rasakan? Hanto Anainai masih juga menghela nafas kembali ujarnya, waktu itu mimpi pun kami tidak menyangka bahwa dia adalah seorang manusia macam begini menurut pendapatmu, manusia macam apakah dia sepintas lalu ia seperti seorang manusia yang benar-benar tak berguna, bagaimanapun kawan iya dan cemoh dirinya, ia seperti tak ambil peduli, ia pun tak mau tahu berapa besar penderitaan dan penghinaan yang bakal dihadapinya, pokoknya ia menerima semua yang menimpa dirinya dengan rela dan pasrah, sebenarnya ia boleh saja tak usah menerima penderitaan dan siksaan seperti ini ya, aku pun mendengar bahwa semalam ia berhasil membinasakan titau to'aya. Menurut pendapatmu, apa sebabnya ketika itu dia rela menerima tusukan orang tanpa melancarkan serangan balasan Hanto Anainai termenung dan berpikir sebentar, lalu sahupnya, mungkin pada waktu itu dia masih tak ingin membiarkan orang lain tahu bahwa ia pandai bersilat, dia pun tak ingin membiarkan orang lain mengetahui pengalamannya di masa lampau setelah berpikir sebentar, kembali ujarnya, mungkin saja di masa lampau dia pernah melakukan suatu perbuatan yang memalukan dan tak ingin diketahui orang lain tidak benar, kata T.H.U. Tidak benar ia berdiri di sana tanpa bergerak sambil mewakilimu menerima beberapa tusukan pisau, coba bayangkan kebaikan apa yang berhasil ia dapatkan dari perbuatannya itu sama sekali tak ada kebaikan apa-apa, sahut Hanto Anainai dengan cepat. Ya, memang tak ada manfaat apa-apa, sebab sekalipun ia tidak mewakilimu untuk menerima tusukan-tusukan tersebut, kau masih tetap bersikap baik kepadanya bagaimanapun aku bersikap kepadanya, ia sama sekali tak ambil peduli sekarang lantaran biau cuka kak beradik ia bersedia adu jiwa dengan to atau ke, coba pikirkan manfaat apa yang berhasil diperolehnya lebih-lebih tak ada lagi manusia semacam ini, mungkinkah ia bisa melakukan perbuatan memalukan yang tak ingin diketahui orang lain Hanto Anainai tidak berbicara lagi, sebab ia sudah tahu bahwa dugaannya keliru besar. Ia bisa berbuat demikian pasti lantaran pernah mendapat pukulan batin yang cukup berat, pukulan batin tersebut membuat pandangannya terhadap segala persoalan menjadi berubah, ia menjadi putus asa dan kecewa, sehingga dengan hati rela menerima semua penderitaan, semua penghinaan serta cemohan yang dilimpahkan atas dirinya, dia pun pasti berbuat demikian lantaran keluarganya atau namanya terlampau termashur, sekarang lantaran ia telah berubah menjadi begini, maka ia tak akan membiarkan orang lain mengetahui masa silamnya perkataan tersebut, bukan ia ucapkan untuk didengar Hanto Anainai, sebaliknya tak lain sedang memberi keterangan dan analisa pada diri sendiri tentang manusia yang bernama Aked. Kendati begitu Hanto Anainai telah mendengar semua perkataan itu dengan jelas. Ia selalu menganggap THOU sebagai seorang manusia yang garang, ganas dan berangasan, belum pernah ia jumpai sikapnya setenang hari ini, lebih-lebih tak disangka olehnya kalau ia dapat berpikir secermat dan seteliti sekarang ini. Sudah banyak tahun ia kenal dengan manusia yang bernama THOU ini, tapi hingga sekarang dia baru merasakan bahwa dia masih mempunyai raut wajah lain. Kebengisan serta keberangasannya mungkin hanya sejenis tameng, sejenis pelindung yang melindungi watak serta karakter yang sebenarnya, agar orang lain tak dapat mengetahui kecerdasan dan kenekatannya dalam menghadapi setiap persoalan agar orang lain tidak berjaga-jaga terhadap dirinya. Menyaksikan wajahnya yang tenang serta sepasang matanya yang tajam bagaikan sembilu, tiba-tiba Hanto Anai-Nai merasakan suatu kengerian dan keseraman yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Bahkan secara diam-diam ia mulai merasakan khawatir bagi keselamatan jiwa manusia yang bernama Akit. Terlepas manusia macam apakah Akit itu, tapi yang pasti musuh tangguh yang dihadapinya sekarang jelas jauh lebih menakutkan daripada apa yang diduganya semula. Pertarungan yang bakal berlangsung kali ini mungkin saja merupakan pertarungannya yang terakhir, semua kejayaan, kecemerlangan serta nama besar yang pernah diperolehnya dulu kemungkinan akan segera terkubur untuk selamanya di dalam tanah, mungkin itulah akibat dari harapan yang selalu mencekam perasaannya selama ini, orang yang mati di sini tidak lebih hanya Akit yang tak berguna, nama baik serta kejayaannya di tempat kejauhan masih tetap utuh dan bertahan untuk selamanya. Hantu Anainai menghela nafas dalam hatinya, ketika ia menengadah kembali tampak THOU dengan sepasang matanya yang lebih tajam dari semilu sedang mengawasinya lekat-lekat. Tiba-tiba THOU berkata, Padahal kau tak perlu menghawatirkan keselamatan jiwanya aku, begitu turun tangan ia berhasil membinasakan THOU, menghancurkan tangan THI CHIANG, bahkan kepandaian apakah yang dipergunakan juga tidak diketahui orang, ini membuktikan bahwa kepandaian silatnya benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Setelah aku pikir pulang pergi akhirnya ku rasakan bahwa orang yang berhasil melatih ilmu silatnya hingga mencapai tingkatan seperti ini tak lebih dari lima orang dan di antara kelima orang ini, hanya satu orang yang mempunyai usia semuda dia siapakah orang itu, tanya Hantu Anainai tanpa terasa. Sebenarnya orang itu sudah mati, tapi aku selalu menganggap dia tak akan mati secepat itu kau anggap Akit adalah orang itu pelan-pelan THOU mengangguk. Seandainya Akit benar-benar adalah orang itu, dalam pertarungan tersebut akulah yang bakal mati. Hantu Anainai menghembuskan napas lega dalam hatinya, meski perasaan tersebut tak sampai diperlihatkan pada wajahnya. Ia adalah seorang perempuan yang cukup berpengalaman, tentu saja ia mengerti pada saat apakah dan kira bagaimanakah dia harus menyatakan khawatir serta simpatiknya kepada orang lain. Pelan-pelan ia menggenggam tangan THOU, lalu katanya dengan lembut, kalau sudah tahu demikian, kenapa kau mesti menjual nyawamu demi kepentingan orang lain? Kenapa kau harus pergi mencarinya THOU menundukkan kepalanya memandang tangan Hantu Anainai yang gemuk dan penuh gajih itu, lalu sahutnya lirih, aku belum tentu harus pergi ke situ. Kali ini Hantu Anainai benar-benar dapat menghembuskan napas lega. Kedengaran THOU berkata lebih jauh, meskipun aku tidak pergi, tapi ada seseorang lain yang harus pergi ke sana. Siapakah orang itu kau Hantu Anainai? kelihatan amat terkejut. Kau suruh aku pergi mencari akhid ya, kau harus membawanya menjumpai ku Hantu Anainai ingin tertawa paksa, tapi ia tak mampu tertawa. Dari mana aku bisa tahu saat ini dia berada di mana, katanya dengan jantung berdebar keras. Seperti matu elang THOU menatapnya dengan dingin dan menyeramkan, sejenak kemudian baru ujarnya lagi, kau pasti mengetahuinya, sebab pada saat ini hanya ada satu tempat yang bisa ia datangi. Tempat manakah itu di sini? Kenapa dia pasti dapat datang kemari? Karena ia telah berjanji dengan THOU atau kebahwa malam ini akan berjumpa di tempat ini, tentu saja dia akan datang lebih dulu kemari untuk melihat keadaan di sini. Dia harus tahu perangkap dan jebakan apakah yang telah disiapkan THOU atau ke di sini. Menyusul kemudian kembali ujarnya, dalam kota ini hanya tempat ini merupakan tempat yang paling dikenal olehnya, aku lihat setiap orang pun menaruh kesan yang cukup baik kepadanya. Ia bisa mencari sembarangan tempat untuk menyembunyikan diri, orangnya TOU atau ke pasti tak akan menemukannya, sebab kalau aku, mungkin saja aku pun dapat berbuat demikian. Hanto Anainai menghela nafas panjang. A-a-a-a-a-i-i-i, sayang dia bukan HOU to'aya, ia tidak secermat dan seteliti HOU to'aya, jadi belum tentu dia akan berbuat demikian TOU tertawa dingin. HOU to'aya, jika kau tidak percaya, silahkan mengadakan penggeledahan sendiri di seluruh gedungku ini, kata Hanto Anainai. Ia tertawa paksa, lalu terusnya, bukankah HOU to'aya juga hafal sekali dengan gedung ini TOU menatapnya tajam-tajam, selang sesaat kemudian tegurnya, ia benar-benar tidak datang kemari seandainya ia telah datang, masa aku tidak tahu sekali lagi TOU menatapnya lama sekali, tiba-tiba ia bangkit berdiri, lalu dengan langkah lebar berlalu dari situ. Seng Surya telah condong ke langit barat, Hanto Anainai duduk seorang diri di situ sambil termangu-mangu, hingga ia merasa yakin kalau TOU sudah jauh meninggalkan tempat itu. Pelan-pelan dia baru bangkit berdiri, menghela nafas dan bergumam seorang diri, akit wahai akit, sebenarnya siapakah kau? Masih belum cukupkah kesulitan yang kau cari buat dirimu sendiri? Kenapa kau masih mencarikan begini banyak kesulitan bagi orang lain? Di belakang dapur terdapat sebuah rumah kayu kecil dan boberok, dalam rumah kayu itu hanya terdapat sebuah pembaringan, sebuah meja dan sebuah kursi. Inilah rumah tinggal si Koki yang bisu, meskipun kotor dan sempit, baginya sudah merupakan sebuah sorga loka yang nyaman. Setelah bekerja keras seharian penuh, di tempat inilah mereka akan berbaring dengan tenang dan tenteram serta melakukan pekerjaan yang mereka inginkan. Di atas pembaringan itulah mereka telah lewatkan masa penghidupan yang paling manis, paling indah dan paling syahdu. Sekalipun suaminya jelek dan kasar, sekalipun istrinya ceking dan kecil, akan tetapi mereka dapat memberikan kegembiraan dan kepuasan bagi lawan jenisnya, sebab mereka tahu hanya dengan berbuat demikianlah mereka baru dapat meraih kebahagiaan yang didambakan. Apa yang mereka miliki akan mereka nikmati pula sepuas mungkin. Terhadap penghidupan mereka yang serba pas-pasan dan sederhana, mereka pun merasa sangat puas. Sekarang mereka suami istri berdua duduk di atas pembaringan mereka, sepasang tangannya yang berada di atas meja saling menggenggam dengan kencangnya. Memandang kemesraan mereka berdua, Akit menghela nafas panjang dalam hatinya, kenapa aku selalu tak dapat merasakan penghidupan yang tenang dan penuh kedamaian seperti yang mereka alami? Di atas meja tersedia tiga piring hidangan kecil, di situ pun tersedia poci berisi arak. Ketika si Bisu menuding poci arak, istrinya lantas menjelaskan, arak itu bukan arak baik, tapi benar-benar arak asli, si Bisu tahu kalau kau paling suka minum arak Akit tidak berbicara. Tenggorokannya seakan-akan telah tersumbat, dia tahu penghidupan yang mereka lewatkan sudah cukup payah dan menderita untuk memperoleh dua poci arak ini, mungkin mereka harus mengorbankan satu setel mantel dingin yang dimilikinya. Ia sangat berterima kasih atas maksud baik mereka terhadapnya, tapi hari ini ia tak boleh minum arak, setetes arak pun tak boleh membasai bibirnya. Ia cukup memahami keadaan sendiri, asal ia mulai minum arak maka tak akan berhenti sebelum ia benar-benar mabuk. Jika ia mabuk hari ini, maka jiwanya pasti akan melayang di tangan to atau ke dan ia tak akan lolos dari cengkeramannya dalam keadaan hidup. Si Bisu mengernyitkan alis matanya dan seng istri pun menjelaskan, kenapa kau tidak minum? Meskipun arak kami bukan arak berkualitat baik, paling tidak bukan kami peroleh dengan jalan mencuri bentuk tubuhnya persis seperti sebuah gurdi, apalagi sewaktu berbicara, tajamnya melebih sebuah gurdi. Akit tidak menjadi marah atau tak senang hati, karena ditahu perempuan itu seperti pula suaminya mempunyai sebuah hati yang hangat dan penuh kasih sayang. Ia pun tahu dalam menghadapi manusia macam mereka, ada banyak persoalan yang selamanya tak mungkin dapat dijelaskan. Oleh sebab itu, terpaksa dia harus minum arak itu. Selamanya tak dapat menampil kebaikan orang apalagi orang itu adalah manusia macam si Bisu. Menyaksikan ia mengeringkan secawan arak, si Bisu pun tertawa, cepat ia penuhi kembali cawannya yang kosong itu dengan arak, meskipun banyak perkataan hendak diucapkan keluar, dari tenggorokannya hanya bisa mengeluarkan suara parau yang panjang pendek tak menentu bersambung ke jilid delapan.